Sejumlah calon atlet tenis meja di kota Bandar Lampung mengukapkan kekecewaannya dengan tabur bunga. Hal ini dikarenakan mereka gagal bertanding di pekan Paralimpiade Nasional ke-26 di Papua 2021. Para calon atlet tenis meja penyandang disabilitas yang tergabung dalam Nasional Paralimpik Komite Lampung ini mengadakan latihan bersama di Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, kota Bandar Lampung. Sekilas kepiawaian mereka tidak ada yang berbeda dengan atlet tenis meja pada umumnya. Namun latihan bersama ini bukan untuk mempersiapkan diri berlaga di ajang pertandingan. Hal ini dilakukan justru untuk meluapkan kekecewaan mereka yang gagal bertanding di ajang 4 tahunan perpanas 26-2021 di Papua. Selain menggelar latihan bersama, para calon atlet juga mengadakan acara tabur bunga sebagai bentuk kekecewaan yang gagal berlaga di ajang perpanas Papua. Dengan menaruh bet dan bola serta medali yang pernah mereka dapatkan di perpanas sebelumnya, para calon atlet ini menabur bunga di atas papan tenis meja sebagai bentuk keprihatinan. Menurut para atlet, sejak 2 tahun belakangan sudah mempersiapkan diri untuk kembali berlaga di ajang perpanas tingkat nasional. Bahkan mereka menyebut sebelumnya pengurus NPC Lampung sudah pernah mengadakan seleksi bagi calon atlet tenis meja yang akan diberangkatkan ke perpanas 26-2021 Papua. Meski di ajang perpanas 26-2021 Papua mempertandingkan 12 jabang olahraga, namun Provinsi Lampung hanya mengirimkan atlet yang akan berlaga di tiga cabur, yaitu cabur atletik, renang, serta bokia. Sementara calon atlet dari tenis meja yang sebelumnya sempat digadang-gadang akan ikut bertanding pada kenyataannya gagal diberangkatkan oleh NPC Lampung dengan alasan yang tidak jelas. Yang kami harapkan, Bapak Pusamil Berjara nanti dari pengurusan NPC Provinsi ataupun Pak Kadis Porat dan sebagainya bisa memberikan yang terbaik lah untuk disabilitas, kemakmuran dan sebagainya. Jadi kami benar-benar latihan semangat, betul. Karena kami latihan, beli bola, beli ini, itu biaya besar, Pak. Para atlet dan calon atlet tenis meja penyandang disabilitas ini meminta kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk turun tangan membenahi ke pengurusan NPC Lampung. Pasalnya, sudah banyak atlet dari cabur tenis meja yang pernah mengharumkan nama Lampung di kancah pertandingan tingkat nasional. Tanjang sangat kecewa, karena dari 2019 kita latihan dari seleksi sampai tes IQ semuanya, dari kerjain, ternyata sampai hari ini tidak ada keberangkatan piket bunga dikasih. Sementara itu, para atlet dari tiga cabur yang akan berlaga di Peparnas 26 2021 Papua akan dilepas dan diberangkatkan pada hari Sabtu esok. Ajang pertandingan olahraga bagi penyandang disabilitas di Peparnas 26 2021 Papua akan dimulai pada tanggal 2 November hingga 15 November 2021 nanti yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Kemenpora. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.